Hai, balik lagi dengan One on One dan hari ini episode-nya spesial sama cowok-cowok keker Ya, ini dia One on One spesial cowok-cowok gym Halo mas Halo Oke, namanya siapa nih mas? Namanya Joko Umurnya berapa mas Joko? Umurnya 29 Mas, namanya siapa mas? Namanya Rian Umurnya berapa mas? Umurnya 29 29 Aktivitasnya ngapain aja mas? Sehari-harinya sekarang ini Sehari-hari masih kerja Masih kerja Kemudian juga ada freelance Freelance Aku ng-MC sama make up Make up artist Oke Dan nge-gym? Nge-gym, betul Tema kali ini kan cowok-cowok gym yang suka Aduh main sama cowok Bener nih mas Bener Ada Bener Betul Berarti sampe open bewa juga gak kalo mas? Oh enggak, open bewa sih enggak Dulu juga enggak pernah? Enggak pernah, namun Cuman kayak pernah simpenan Koko-koko Dulu tapi ya? Dulu, dulu Sekitar 6 tahun lalulah Lama nge-gym itu totali mungkin udah 10 tahun Berarti udah senior di tempat gym aja ya? Bisa dikatakan Tapi awal sebelum nge-gym tuh apakah emang udah badannya proporsional atau? Proporsional juga Jadi enggak terlalu lama dong? Enggak terlalu lama Aku nge-gym ukuran lebih baru sekitar 4 bulan ini 4 bulan ini Betul Alasan nge-gym awalnya apa mas? Seneng buat bentuk tubuh aja supaya lebih bagus dan pantas untuk pake baju Oh gitu Gue masih belum pantas lagi pake baju Katanya kan kalo perut buncit kan tanda makmur Kalo perut kotak-kotak tanda apaan? Tanda gitu Alasan nge-gym apa awalnya mas? Apa karena emang biar dilirik juga sama cowok-cowok? Satu, ya bisa jadi Karena kan Berarti di tempat gym nyari bisa nyari nih Enggak juga nyari sih sebenarnya Cuman banyak yang Kalo kita bicara nge-gym pasti banyak banget sih tempat gym kan ya Cuman Berfikirnya Sekarang ini kalo cowok-cowok maskel kan Kayaknya kelihatannya lebih enak Lebih kayak lebih menarik gitu kan Mungkin salah satu day pekat untuk Narik Sama jenis gitu maksudnya gitu kan Kemudian juga pastinya ya mau lebih sehat Dan tuntutan kerjaan Karena kan saya pun meng-MC Jadi kadang kalo pake baju tuh kayak kalo barang musuh enak aja gitu Kalo untuk hal itu dari sebelum sih Dari sebelum Dari sebelum Itu apa ya Awal mulanya karena Emang dari hormon gak atau Dari lingkungan mas Kalo menurut mas Rian sendiri yang terjadi Kalau aku sendiri pribadi ya Buat aku sendiri dari lingkungan sih Dari lingkungan Dari lingkungan Oke weh Oke Tapi bener-bener gak ada ketertarikan sama sekali waktu masih zaman-zaman sekolah itu Pacaran malah Oh Sesama ya Sesama Ada 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 sedikit persentasenya sekitar 30% Cuman belum terdorong banget Melihat Oh bagus ya oh cakep ya Kayak gitu lah Ya biasa normal gitu ya masih Masih belum yang kayak sampe Intu banget Belom mengeksplore diri Oke Awalnya itu pas Mulai sekolah SMA Kebetulan waktu itu kan SMA itu masuk pariwisata Atau SMK Nah disitu aku ngambil jurusan perhotelan Nah awalnya itu enggak seperti itu Awalnya enggak? Betul Namun karena banyak Beresualisasi ketemu ngobrol Kemudian kadang dikerjaan satu tim dengan mereka Lama-lama kayak terbawa Dan akhirnya Kayak ngalir sendiri untuk jadi seperti itu Oke berarti di awalnya dulunya sebelum masuk SMK Pariwisata ini emang normal-normal aja Betul Suka cewek juga Betul Sempet pacaran sama cewek juga Sempet Kelas 2 SMA masih pacaran sama cewek 2 SMK itu berarti masih pacaran? Masih Oke Berarti ini Cuman karena Banyaknya lingkungan dan teman yang Seperti itu jadinya terbawa dengan sendirinya Betul Ditambah sekarang kan mungkin Kerja di lingkungan yang memang Banyak kore seperti ini juga Jadi kayak mas Awalnya itu tenggelam cuma kakinya doang Lama semua ketenggelam Iya Awalnya becek-becekin kuku doang Lama-lama udah menyelam Betul Tapi kalo Permasalahan cowok nge-gym itu bener ga? Rajen nge-gym biar dilirik sama cowok juga Karena badannya bagus Persepsinya masing-masing Tujuannya masing-masing Tapi kalo menurut Mas Rian sendiri? Bisa dikatakan iya bisa dikatakan engga Berarti kalo dibilang kayak gitu Ditempat gym itu berarti banyak dong? Kalo ditempat gym Dimanapun pasti ada Pelangi itu pasti ada Mau di tempat yang Dikatakan Murah ataupun mahal sekalipun Itu pasti ada Pasti ada Jangan pernah disalahkan tempatnya Tapi Memang Memang kita kan hidup sudah berdampingan Baik pelangi Normal ataupun Banyak sih Apa yang bisa menentukan bahwa mereka itu juga belok? Gua tau nih Lo pelangi juga gitu Kak Tapi Begitu dia main eye contact sama kita Itu udah tau Jangan kan Kayak kita nih berdua nih Aku tau kalo Mas Pelangi Tapi Pelangi ga dikira gitu? Engga bukan Alhamdulillah Tapi emang keliatan ya? Keliatan Keliatan Kalo dulu katanya ada gay radar Iya betul Iya Gay radar itu Dari Dari Tatap-tatapan itu sudah bisa terlihat? Engga ngerti Auranya aja udah sama Kita Kita sama gitu Walaupun gay storynya kadang udah laki-lakiin banget Kadang-kadang masih juga Sama Tetep Keliatan Wujudnya keliatan Ketika gue misalnya ngegym Dan liat kayak baru masuk Kayak langsung Teng gitu Radar itu langsung Bencong nih gitu Gini kan Gini nih Gini nih Terus ada yang masuk Atau dipindah Eh Ketauan sih sebenernya Selain insting Kalo mungkin kayak Sama dia mungkin lo ketep aja Pasti Kalo liat cowok Kalo cowok norma tuh Biasanya kayak pake baju cuek dong Kan dia mau ngegym Kayak color Sepatu cat Sepatu apa aja lah gitu kan Kalo misalnya Jarang kalo cowok norma tuh kayak ngegym pake singlet Jarang ya kalo menurut gue Lebih kayak kaos Gombrang gitu Apa kayak Kayak gede gitu kan Kalo yang bener-bener udah yang Betul Kalo udah jadi oke lah gitu Itu pasti Nah kalo misalnya Kalo yang pelangi itu pasti yang pertama Dia dari atas sampe bawah itu matching Biasanya Matching ya Satu kedua Dia walaupun badan belum jadi pun udah pede aja pake singlet Seperti itu biasanya Dan Dan itu kalo ngegym pasti repot Handphone gak bisa lepas Air minum Handuk Itu semua Astoris tuh ada Semuanya kalo Pegang semua itu semuanya Semua ada gitu Naruh air, rapih Ribet deh pokoknya kalo ngegym pun ribet ya Apa cowok yang normal juga bisa dikodein? Banyak Serius mas? Banyak mas Dari yang dateng cuma normal-normal aja nih Banyak Yang udah nikah pun banyak Serius? Serius Tapi menurut mas Rian sendiri Kenapa yang normal-normal dan nikah tiba-tiba jadi belok dan mau? Biasanya Karena apa? Karena apa ya? Karena fantasi Mungkin istrinya kurang Memberikan Ada fantasi ekstrim mungkin ya Begitu diranjang Dia pengen cari tahu sesuatu Banyak apa mas? Banyak Pernah gak sampe dapet cowok normal juga gak mas? Yang akhirnya Karena-karena mas deketin Akhirnya dia belok juga dengan sendiri Oke Kalo itu pernah Justru waktu 6 tahun lalu Sempet jadi simpanan koko-koko Dan itu dia punya istri dan punya anak Anaknya usia 4 tahun Nah kejadiannya Berakhir karena si istri ke apartemen Ketauan Ketauan Dia datang sama sopirnya Ya itu jadi cekcok disitu Cuman ternyata Gue itu bukan orang pertama sebetulnya Jadi sebelumnya tuh Si suaminya itu pernah ketahuan sama Yang lain Cuman Karena dia gak kaget Ngomonglah baik-baik Gitu Akhirnya Hari itu juga harus pergi dari apartemen itu Ya gue keluar Gitu Gitu yang pertama Yang kedua Gue pernah pacaran Atau ngejalan hubungan sama Cowok normal Yang baru pertama kali masuk Ke dunia pelangi Betul Dia sekitar Usianya jauh di bawah gue Dia usianya sekitar 21 tahun Ngejalanin sama dia Dan Biasanya kalo setiap pacaran sama yang kaum pelangi Ini kan kayak Ya kayak Kompelangi selayaknya gimana lah gitu kan Kalo sama dia tuh kayak Jalan sama cowok Kalo namanya kaum pelangi Sama-sama kaum pelangi Kan masih kayak Ada ngondek-ngondeknya Kayak ada ceweknya Kalo sama dia tuh bener-bener Kayak jalan Kayak sama cowok normal Sama temen biasa normal Dia cuek Karangnya cuek Kemudian kayak gak ribet lah Tapi boleh spill dikit dong Apa? Tempat jam di daerah mana yang Sering dipake buat anak-anak enak Ya emang ada Ini sebut merek atau gimana sih? Area aja Area aja Area? Jakarta Pusat Iya ada pusat ya Wah Itu Di dalam gym beresanya Bisa 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 jadi Itu TND Iya 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 Itu dia gue yang nemuin disitu Waduh Karena memang pusatnya disana Pusat tempat gym yang Gua rasa netizen juga pada tampon Ada 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 Bukan main ya Gimana? Tapi gua sempet digodain Satu ketika Di tempat gym Elite Di Jakarta Gua gak boleh Sebut Mereknya apa Nggak udahlah Gitu Jadi Ini orang udah I contact kan sama gua Gua tau ini orang seperti itu Dia suka sama gua Udah itu Gua ke locker dia ke locker Gua mandi dia mandi Gua sauna Eh steam Kalau gak salah Steam pada saat itu Dia juga masuk ke steam gue Cuci steam Kan itu emang Emang steam bareng kan Umum kan Dimana semua orang juga bisa Nge steam bareng Bisa bareng-bareng ya Betul Bisa 10 orang 4 orang Kebetulan gua cuma berdua doang sama dia Di tempat Umum Gua duduk Pake handuk Dia pun melakukan hal yang sama Iya Udah gua diem aja Dia melakukan Melakukan aksi Apa tuh Aksi Serius Serius Dia melakukan aksi Dia melakukan aksinya dengan cara Gimana Buka Handuknya Oke buka handuk Dia buka handuknya Full bugil Gua pikir ya udahlah hal biasa gitu kan Cowok sama cowok di tempat umum gitu kan Biasa gitu Terus dia melakukan hal gelagat yang aneh lagi Megang kelaminnya Depan lu tuh mas Depan gua persis Terus Dan hard on Hard on Iya Gua tegor Gua tegor disitu Lu kenapa begitu Engga Biar enak aja Biar kena semua badannya Alasannya seperti itu Kan lu bisa tutup Seperti gua Engga Gua pengen kena semuanya Yaudah gua maki-maki disitu Gua cabut Dan sampe sekarang Gua masih inget orang siapa Tapi pernah sampe ada yang ngajakin Untuk berenak-enakan di tempat gym gak? Sering Sering Gimana mas Joko? Kebanyakan Pada saat Mandi Oke Kan berarti dari Dari nge-gym bareng dulu nih Iya Ada obrolan dulu dong disitu Sebenernya kalo Kali itu sama-sama tau nih Kita sama-sama komunitas pelangi kan Pada saat nge-gym pun Ya kayak Dia ngeliat Kita ngeliat Beda loh kalo misalnya dia Apalangi Cara melihat kita pun beda Bedanya tuh Jarang cowok sama cowok Kayak hitungan 10 detik masih liat-liatan kayak gini Jarang kan Misalnya kayak Kasahannya kayak normal Liat-liatan Udah Selintas aja gitu Kayak selipat-selipat aja Betul Tapi kalo misalnya LGBT itu otomatis Kayak pengen ngeliat Tapi kalo ada rasa tertarik Mau manteng gitu Manteng ngeliatin gitu kan Betul Nah jadi Biasanya Udah ngasih kode sama-sama Nanti kayak Ke Pas saat mandi Ya biasanya kayak gitu Gitu Sengaja kayak ngasih kode Kayak gitu Ngasih kode di awal untuk Akhirnya Eksekusi di Kamar mandi Betul Soalnya kan kemarin ada cowok Cowok semua dong Betul Udah itu kan ga ada XCTV juga kan Tidak Kan ada yang kayak Hei kamu sudah apa? Tidak mungkin Kecuali di kamar mandi Cewek ada cowok Nah itu Bisa jadi Kemarin Persis kemarin Dimana? Di tempat gym gue Di tempat gym gue Cuman gue juga gak bisa nyebut merek ya Gue gak tau dia pelangi atau bukan Bapak-bapak Niat dia baik Negor Nyapa Gue cuman berdua doang Di sauna Terus Ya udah gue diem Gue jual mahal Gue diem Gue tau dia pelangi Tapi kok laganya kayak normal gitu Tapi dia nanya terus Seolah-olah dia tuh suka sama kita Gimana sih kalo orang suka sama kita tuh Nanya Nanya Gue udah diem Gue balesnya juga dengan sesingkat mungkin Tapi dia nanya dengan seintens mungkin Nah tapi kan tadi Kayak mas bilang nih Mas Yogi bilang Ada tempat-tempat yang Memang dikhususkan Gym yang isinya tuh Komunitas pelangi itu Betul Itu emang Khusus kayak gitu? Iya Setau aku memang khusus banget Nah justru kemarin kan sempet Ada penggerebekan kan Dan mungkin sampai saat ini Masih ditutupkan Dan mungkin tidak ada lagi gitu Nah jadi Disitu tuh khusus Ya rata-rata Mungkin 99,9% Itu semua komunitas yang masuk disitu Berarti Nyesel dong gak masuk situ awalnya Justru pas Nyesel banget sebenernya sih Pengen tau Pengen tau Pengen tau dulu sebetulnya Pengen tau Karena dia tuh kan Kalo waktu tau dari temen Sebenernya sempet banyak yang ngajak Ayo cobain nge-gym disana Nge-gym disana Gitu kan Cuman Waktu itu karena nge-gym baru banget saat ini Kayak malu aja gitu Untuk masuk tempat gym Betul Kayak punya badan masih Masih kerempeng banget kan waktu itu Disitu kan tempat gymnya kalo dua lantai Disana tuh yang lantai atasnya tuh khusus buat nge-gym Lantai bawah itu dia untuk kayak party sex Untuk orji kayak gitu Lantai bawah itu dia untuk kayak party sex Untuk orji kayak gitu Tapi party sex itu party sex pelangi semua Pelangi semua Pelangi semua Penyanyi dangdut Presenter Wow Wow Pasti sensor kok Iya Pasti sensor Bahkan aku pernah pacaran Wow Dari tempat gym itu? Iya Ketemunya disitu? Iya Artis terkenal lagi Wow Nih setiap kita di episode yang seperti ini Selalu ada artis terkenal yang ternyata Magic Hubby New Iya Inisialnya D Penyanyi dangdut coy D Engga dia presenter Oh presenter 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 ini ya Gosip ya? Eh no comment Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Kepo kan? Kepo kan? Mampus lo kepo Tapi ini sumpah Dia awalnya baik sama gue Oke Itu lo ketemunya gimana mes? Lo boleh dong gue tau dong cerita gimana? Oke gue cerita ya Di salah satu tempat gym elite club Gue tau di artis Yaudah lah Kita kan sebatas Gym Anak Jakarta mungkin kalo ngeliat artis biasa lah Kita gym bareng apa segala macem Dia negor gue Yaudah gue negor balik Mas gitu Ya terus Yaudah gue tanya dia main apa Lap apa gitu Besoknya Ketemu lagi Dan kita selalu intens di tempat yang sama Hmm Disitu Abis itu Gak lama dia ngajakin jalan Yaudah kita nongkrong di salah satu tempat coffee Sama dia Cuma beda kendaraan Ehm Akhirnya dia minta buat main ke tempat Kosan gue Pada saat itu gue ngelepos Dia main kesana Terjadilah Terjadilah Ehm Selegram kali ya Selebgram Selegram Gue pernah mantan sama Selegram Siapa mas? Ini bukan ini lagi Bukan Gapapa nanti-nanti full full tit aja ya Itu ketemu di tempat gym? Enggak Dikenalin temen Kenalin temen Oke Pacaran sama dia Sempet jalan ya Sempet jalan baru Dikasih apa aja sama dia Enggak Enggak juga Enggak juga Persepsinya Ehm Sangat 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 Rendah kalo kayak gitu ya Karena kan mas sendiri juga bisa dong Bisa Mempush diri ke mas Membentuk badan Dan mas juga belum tentu sakit Iya belum tentu sakit Enggak semua Cuman Yang Sering nemuin Yang ACDC Oke Kayak tadi yang gue simpan koko-koko itu kan Dia sebenernya ACDC kan Cowok mau Cewek juga mau gitu kan Nah Itu banyak banget sih Dan mayoritas itu yang gue temuin tuh Kayak Chinese gitu Mereka rata-rata ACDC juga? Chinese itu biasanya Kebanyakan yang ACDC tuh Chinese Yang gue temuin ya Selama gue jadi Kaum pelangi kurang lebih 10 tahun 11 tahun itu Yang namanya ACDC kebanyakan tuh Chinese Thrill gitu Jadi dia punya istri punya anak Tapi dia masih punya berondong gitu Kayaknya masih punya simpan tangan cowok kayak gitu Enggak Gede? Enggak gue gede Eh Boleh diliatin ke kamera mungkin Gimana sih Sambil yang kayak tadi di main-mainin? Enggak Kacau-kacau Apa pun dan lu takut Disitu ada kaum LGBT atau kaum pelangi Sebetulnya Asal kalian tau Kita pelangi nih Tapi belum tentu suka ke semua cowok Gitu Kayak gue pribadi kayak Misalnya lu ganteng Gue bener-bener tuh suka sama lu gitu Apalagi kalo lu tau normal gitu kan Gue tuh bener-bener tuh suka sama lu Jadi kayak jangan kegiatan duluan deh gitu Dan lebih aman juga kalo cari sama-sama pelangi Betul Karena kalo kita ngegodain orang yang memang dia normal Ya dia resiko buat kita sebetulnya Buat cowok-cowok yang mau ngegym Mau ngegym ya Buat awal pemula Kalo yang mau ngegym itu Jangan pernah takut Dimanapun atau Kapanpun kalian mau mulai ngegym Kalo emang basicnya takut untuk digodain Ya kalian tinggal ngomong aja Secara baik-baik Gue bukan pelangi Jadi Kita Jangan terlalu gimana-gimana Lo boleh berteman sama gue Cuman jangan Tau batasan Tau batasan Iya betul Jadi jangan khawatir Mas Rian thank you Udah Kandir nih